jadi kita perlihatkan sekilas bentuk yang memanjang itu ya kalau dilihat jaraknya dengan tepian rumah atau setara dengan jatuh air hujan dari atap itu ya lor selesai sudah kita lakukan pendakian tanah di bibit odot gondrong pinggir rumah kita ini jaraknya bisa dulu dulu tengok sendiri mungkin sangat dekat ya dengan rumah namun karena tinggi odot cuma sebesar itu jadi tidak masalah kita tanam pinggir rumah karena aritnya yang cepat nanti tidak membuat rumah kita jadi semak-semak melukar ya inilah dia setelah kita lakukan pendakian kita tunggu satu bulan lagi baru bisa kita panen lagi lor ya jangan lupa diratakan hasil pendakian kita supaya waktu ngarit nanti lebih mudah saat ngaritnya ya lor kita perlihatkan lagi pertumbuhan pertumbuhan bibit odot gondrong pinggir rumah kita inilah dia kita perlihatkan sekilas dulu untuk calon generasi kedua atau periode kedua atau setelah kita lakukan pendakian tanah untuk pertama kali inilah dia tampilannya sekarang bisa dilihat ya kerapatan calon-calon dari rumput odot kita ini yang sudah mulai tumbuh kita cuma menunggu besarnya aja lagi ya ini usianya sudah satu mingguan lor dari awal kita lakukan pendakian tanah ya bisa dulur-dulur bandingkan juga itu yang di pinggir kolam ikan kita jadi kita bandingkan ini dengan pembeden dengan pembeden atau pendakian tanah itu kita bandingkan dengan tanpa dilakukan pemba pendakian tanah jadi akan kita perlihatkan dulu dari bibit odot hias kita ya bibit odot hias kita ini dia karena sudah lama dia jadi barisannya semakin lebar ya ini mungkin sudah 50 sentian tapi dalam bentuk barisan memanjang lor kita buat ya lor jadi kita bandingkan disini ini pertumbuhan dari bibit odot hias kita yang ada di pinggir rumah bisa dilihat kerapatan tiap-tiap barisannya ya yang kosong ini nanti akan terisi juga oleh yang dari yang sini bisa tumbuh ke sini atau yang dari sini ke sini jangan ragu lor awalnya memang kelihatan agak kosong namun setelah odotnya nanti membesar dia akan terisi sendiri jadi itu juga lah gunanya nanti lor jadi kita perlihatkan sekilas bentuk yang memanjang itu ya kalau dilihat jaraknya dengan tepin rumah atau setara dengan jatuh air hujan dari atap itu bisa dulu dulu tengok ini dia ada dibuatnya dalam bentuk barisan seperti ini nah itu paling pinggir dari rumah ya karena itu patokan kita air hujan yang jatuh dari atas atap nah jadi jarak odot kita bisa dilihat sangat dekat ya perbandingan pendakian tanah dengan yang tidak ini contohnya ada dua yang pertama itu di kolam ikan di sana dan yang satu lagi di sini lor bisa dilihat ya nampaknya kita menganaktirikan dia dulu untuk percontohan manfaat dari uruk atau pendakian tanah itu bisa dilihat kalau tidak kita lakukan pendakian tanah seperti ini nih tumbuhnya lebih banyak condong tidak lurus bisa dilihat ya yang ini lebih banyak miring jadinya lor tumbuhnya dan yang ini pun yang rimbun pun juga seperti itu jika bisa dulu lor perhatikan pertumbuhannya itu condong berbeda dengan yang kita lakukan ini pendakian tanah bisa dilihat tumbuhnya kan lurus-lurus semuanya ke atas jadi kita memberi tanah itu untuk media tumbuhnya lor ya di sini aman tidak ada ayam palingan ada satu sampai tiga ekor namun tidak sanggup lagi mengganggu odot kita jadi inilah dia pertumbuhan dari bibit odot gondrong kita yang pertama kali kita lakukan pendakian tanah habis ini mungkin bulan-bulan berapa juni junilah paling telatnya kita lakukan pendakian lagi ya pendakiannya itu tidak perlu sharing ya untuk pemupukan nanti dalam waktu dua kali arit ini kan telah kita pupuk pertama ya lor di arit setelah itu tumbuh lagi di arit lagi baru kita kasih uria lagi di atasnya ya pemupukan satu kali dua bulan atau dua kali panen pemupukannya perlu pendakian tanahnya cuma satu kali enam bulan paling cepat satu kali empat bulan ya kita bandingkan lagi dengan yang tidak pernah kita lakukan pendakian tanah dari awal tanam seperti ini inilah dia jadinya memang semakin lama dia semakin lebar ya namun lebih banyak kosong jadinya lor karena tumbuhnya itu mengikuti kemana yang dia suka saja bisa dilihat awalnya saya tanam cuma di pinggiran seperti ini pinggiran disini lama kelamaan dia menjalar memang cepat untuk pelebaran namun saat kita ngarit itu jauh lebih susah kalau tidak ada kita lakukan pendakian tanah ini dia jadi lebih apa berbukit-bukit lebih banyak membuat rumpun rumpun sendiri semakin lama rumpunnya pun juga semakin tinggi ya ini setiap odot itu tumbuhnya dua tunas baru bisa dilihat jadi kalau tidak kita lakukan pendakian tanah jadi yang kosong ini akan tetap kosong jadi dia ini odot ini mengejar yang semakin tinggi jadi itulah fungsi kita melakukan uruk atau pendakian tanah itu dan ini pun juga lebih banyak yang mati jadinya karena nanti terhalang jika dia tumbuh ke bawah dia akan terhalang oleh yang tumbuhnya di atas kita perlihatkan ini dari dasarnya seperti bukit-bukit yang dibuatnya lor bisa dilihat tingginya dari tanah yang kita ratakan seperti ini otomatis dia itu menjadi gunung jadi yang bawah itu mati jadinya karena mengejar tumbuh ke bawah jadi yang lain itu lebih tinggi nanti akan dihalanginya untuk tumbuh sama yang di atas bisa dilihat pelebarannya nanti ini akan kita pindahkan dan kita tanam dalam bentuk pols sama lebih banyak yang kosong disini kita lihat karena tidak kita lakukan pendakian tanah otomatis dia itu semakin lama semakin tinggi 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 dan yang kosong itu tidak ditumbuhi lagi karena jika ada yang tumbuh nanti akan kecil jadinya karena cahayanya kurang ya jika ini tumbuhnya tinggi ini sudah tinggi jadi yang di bawah itu akan kekurangan dapat cahaya karena cahayanya lebih banyak diambil oleh yang disini yang tinggi ini ya kenapa disini tidak saya lakukan pendakian karena ini stok untuk rumput-rumput yang mendadak lah lor istilahnya itu kita berikan jika kita keadaan mepet jadi kita arit-arit saja jika tidak terburu ngarit ngarit-ngarit keluar ya jadi disini saja kita arit makanya jarang sekali saya lakukan pendakian tanahnya dan juga bentuknya sekarang juga ambradul ya jika ingin mencoba seperti ini inilah hasilnya bisa dilihat memanjang ya nanti akan kita ukur ya ini kita lihatkan jarak ideal dari setiap barisan ini 2 meter paling tidaknya jika mau bagusnya itu 3 meter ya jika kita lebar ininya sekarang 25 cm otomatis nanti jika dia sudah usia panennya itu kesininya 50 cm kesininya 50 cm sudah lebih 1 meter jadi otomatis jika kita memberi jarak yang disanapun juga kita potong 50 cm jadi idealnya dalam bentuk barisan itu 3 meter jika sudah 3 meter itu termasuk jarak yang aman karena pelebaran odot ini bisa kita kendalikan tidak perlu barisannya rapat karena terlalu rapat odot kita itu nanti kecil dan juga jika sudah rapat kita juga susah harus kita korbankan satu barisnya lor jadi kita perlihatkan ininya saja dulu usia kecilnya usia satu minggu kita bandingkan lagi dengan sendal yang ada seluruh Indonesia tingginya ya lor masih kecil ya jadi jika tidak kita lakukan pendakian tanah ini dia bentuk tumbuhnya ini lebih banyak seperti ini berpacu dengan jagung ya kita perlihatkan kerapatan tumbuhnya dari rumput odot bibit odot gondrong yang kita tanam pinggir rumah ya lor ini dia bentuknya kerapatannya bagaimana bentuk pertumbuhannya seperti apa memang ada jarak namun jarak ini nanti ada gunanya lor supaya tidak terlalu rapat memang ada rongga rongga itu nanti akan terisi juga dan juga untuk siklus udara masuk ke rumputnya jadi otomatis jika terhalang yang kecil oleh yang besar dia akan tumbuhnya ke arah yang kosong itu lor ya memang seperti inilah rawatannya cuma 1x4 bulan paling lama 1x6 bulan ya namun hasilnya bisa kita hitung berapa yang kita inginkan untuk ternak kita tergantung populasi ternak kita mau ternak sapi atau ternak kambing ya ataupun ternak yang lainnya kita lebih mudah untuk menghitung banyak rumput dengan luas lahannya ya jika sudah kita hitung konsumsi ternak kita misalnya seperti yang saya contohkan itu 1 gulung dengan berat 50 kilo itu 2 gulung untuk 1 ekor sapi dan 1 gulung itu untuk 10 ekor kambing ya untuk kambing itu memang kita campur dengan rumput yang lain tidak full odot saja ya karena kita memacu untuk susu produksi susu otomatis odot ini dengan kandungan air yang cukup banyak dengan protein yang cukup tinggi juga jadi seimbang lah penghasilan susu dengan konsumsi hijauannya itu sejalan lor artinya kita tidak kekurangan nutrisi pada ternak kita dan juga kita bisa menghitungnya dengan panjangnya lahan sepanjang ini ini bisa konsumsi 2 sampai 3 hari seperti itu dengan pemberian ke ternak kambing kita 20 batang paling banyak sehari itu ditambah dengan rumput ladu-ladu atau bayeman yang biasanya menjalar itu dengan protein yang cukup tinggi jadi sudah terkendali lah untuk pakan jadi kita bisa mengatur berapa kebutuhan pakan untuk ternak kita supaya aman lah dalam kita berternak karena semakin lama nampaknya kita semakin perlu hijauan kita tanam sendiri sekitar 10 tahun kebelakangan memang masih bisa kita ngarit-ngarit sembarangan lor bisa mencari-cari kalau sekarang ini sudah susah untuk mencari karena lahan yang semakin sempit juga dan juga lahan sudah lebih banyak terkelola sekarang untuk perkebunan ya lor